Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur kembali merazia parkir liar di sejumlah kawasan di Jakarta Timur. Enam kendaraan yang parkir sembarangan di Derek Petugas. Satu persatu kendaraan roda empat yang parkir sembarangan di tepi jalan di kawasan Pasarebo, Jakarta Timur di Derek Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur lantaran mengganggu ketertiban umum. Dari hasil rajia ini, petugas menderek enam unit kendaraan roda empat dan langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur. Selain itu, salah satu pengendara di Matraman, Jakarta Timur berupaya kabur saat terjaring rajia parkir liar dengan cara menggas kendaraannya hingga nyaris menabrak petugas. Namun kendaraan ini pun akhirnya diderek petugas meski pengendaranya sempat menolak. Para pengendara ini kemudian dikenakan sanksi denda sebesar 500 ribu rupiah. Sementara, masyarakat diminta untuk tidak memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat demi menjaga ketertiban umum. Dari Jakarta, Rio Manik, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!